Pertanyaan terakhir, apa hukumnya apabila bekerja sama orang kapir? Janganlah pakai kapir, non-muslim. Gimana mau merobah kapir? Orang dalam Quran disebut kuliah ayuhal. Kapir. Ali bin Abi Talib pindah ke kota Madinah dalam keadaan susah. Kerjanya ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi. Melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah ini? Kata Nabi, boleh. Karena nimba air, nggak ada masalah. Tidak. Itu somat, itu ekstrim. Dia katakan ini orang kapir. Tapi buktinya TKI, TKW bekerja di Taiwan, di Hong Kong. Yang dipakainya itu Samsung dari mana? Dari Korea. Dipakainya Sony dari mana? Dari Jepang. Ini orang nggak ngaji. Nggak dengar ceramah saya utuh. Kenapa? Nggak punya duit beli paket 2 giga. Dengarkan ceramah utuh. Yang tidak boleh itu dalam ritual ibadah. Ada lepun dalam masalah pekerjaan. Nabi Muhammad hijrah pakai gayet. Gayetnya non-muslim. Sayyidina Ali kerja ngambil upah nimba air di tempat non-muslim. Yang tidak boleh itu dalam masalah ibadah, akidah, ritual. Dalam masalah mu'amalah. Dalam masalah hubungan sosial. Maka ada 12 poin piagam Madinah. Hubungan Islam dengan non-muslim. Yang berada di kota Al-Madinah, Al-Munawarah. Baca buku kitab Al-Rahik Al-Maktum. Yang ditulis oleh Syekh Sofiyyur Rahman Al-Mubarak Furi. 12 pasal. Harga buku Rp44.000. Kalau naik, diluar tanggung jawab saya. Itulah kaji kita siang ini. Kita tutup dengan baca doa. Al-Hazihin niya Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyidina siraat al-mustakim. Siraat al-lazina an'amta alayhim. Khairi'l-maghdubi alayhim. Waladhalin. Amin. Amin.